Culanaga Pendekar Sakti Jilid 16. Toa Congkoan ini tak bisa berbuat apa-apa-apa dia cuma menghela nafas jengkel dan penasaran. Tiba-tiba ia merasakan pundaknya sakit, segera dia buka bajunya dan melihat dua tapak biji catur yang berwarna merah di kedua pundaknya. Masih untung senjata itu tak beracun. Kalau beracun tentu kedua tangannya sudah tak dapat digunakan lagi. Dengan diliputi penasaran yang sangat gusar, Tio Ye Uliang melarikan kudanya lagi, dia berusaha untuk mengejar terus. Dia yakin, sejauh-jauhnya pemuda baju putih itu menyingkir, toh akhirnya akan beristirahat juga. Tio Ye Uliang berharap masih bisa mengejar pemuda yang tampaknya masih belum hilang bau pupuknya tapi lihai ilmu silatnya itu. Yak Chul Siang yang menggembelok di punggung kuda, merasakan seperti juga dibawa terbang di udara. Hatinya berdebar-debar, ia tak nyana seekor kuda dapat berlari sedemikian cepat. Selagi ia mau menengok ke belakang untuk mengaturkan terima kasih kepada penolongnya, kuda itu melompati suatu selokan dan hampir-hampir ia jatuh terpelanting. Buru-buru ia menjepit perut kuda terlebih keras dan tidak berani menengok ke belakang. Jangan bicara. Hati-hati membentak si baju putih sembari memecut udara dan kuda itu lantas saja lari terlebih keras. Tak lama kemudian Fajar sudah menyingsing dan si baju putih menahan kudanya. Sekarang sudah boleh berhenti, katanya sembari meloncat turun dari kudanya dengan paras muka tidak berubah dan napasnya juga tidak tersengal-sengal. Kuda ini benar-benar kuda yang bagus dan jarang terdapat dalam dunia, memuji Yapcus yang kagum memandang kuda itu. Kemudian, apa sekarang aku boleh mengetahui nama Tuan yang mulia? Pemuda baju putih tak menyaut. Mendadak tangannya dilonjorkan dan golok bianto yang tergantung di pinggang Yapcus yang sudah pindah ke dalam tangannya. Bagi seorang ahli silat, melindungi senjatanya adalah satu kebiasaan yang otomatis. Begitu tangan si baju putih menyambar, tangan Yapcus yang pun bergerak, tapi ia kalah cepat dan di lain saat, pemuda itu sudah menyekal bianto dan mengawasi senjata itu dengan paras muka bersangsi, mukanya berubah. Dia mengamat-amati dua tulisan pada samping gagang golok sebelah bawah, yang ki, leluhur yang Yapcus yang terkejut. Dari mana kau dapat golok mustika ini? menanya si baju putih. Ini adalah golok yang buin, jawabnya. Muka si baju putih berubah, matanya tampak berkilat tajam memandang Yapcus yang. Yang buin dari kota Siawan, sekarang lengan, di jalan Yang Cheng menegasi pemuda baju putih. Yapcus yang heran, dia mengawasi si pemuda, kemudian mengangguk. Ya, jawabnya kemudian. Kenapa Yang buin menyerahkan golok leluhurnya kepada mutanya si pemuda? Yang buin sekeluarga terfitnah, dianiaya orang-orang Chong Tok dan semua itu atas perintah Kaisar, menyahut Yapcus yang sekeluarga Yang Pahpeh ditangkap dan sekarang ditahan oleh Chong Tok di lengan, atas tuduhan Yang Pahpeh diam-diam memihak pada, pada. Yapcus yang ragu-ragu, pemuda baju putih mengawasi tajam. Pada siapa tanyanya? Pada Giamcu, yang kini tentaranya mulai bergerak dari utara melanjutkan Yapcus yang. Apakah benar Yang buin membantu Giamcu tanya pemuda baju putih itu? Yapcus yang kembali ragu-ragu lah tidak kenal pemuda baju putih ini bagaimana ia bisa bicara terus terang? Tapi, ingat pemuda baju putih ini telah menolongi jiwanya, segera dia bicara terus. Terang, benar. Setengah tahun yang lalu Yang Pahpeh telah menyumbang selaksatel untuk mengurangi beban Giamcu terhadap belanja tentara pencinta negeri. Bahkan, Yang Pahpeh sudah menjanjikan pada akhir tahun ini akan menyerahkan seluruh harta miliknya yang ada untuk bantu perjuangan Giamcu, bahkan ia sendiri akan ikut dalam pasukan Giamcu. Tapi siapa sangka, siapa sangka anjing-anjing Kaisar telah mencium semua itu, sekeluarga Yang Buin ditangkap. Hem, kapan ditangkapnya seminggu yang lalu, itu pun atas perintah. Firman Kaisar yang dibawa Kim Che, utusan Kaisar. Yang kini masih berdiam di Leng'an. Di mana Yang Buin ditahan sekarang tanya pemuda baju putih itu lagi? Di markasnya Tia Kuan menyahu Tiap Chul Siang. Selain Yang Buin, siapa-siapa saja keluarganya yang ditawan? Yang Pahpeh suami istri, beberapa orang pelayan, mungkin berjumlah delapan orang. Kabarnya Yang Buin mempunyai seorang puteri, bahkan sudah menikah. Bagaimana dengan puteri dan mantunya? Yap Chul Siang memandang curiga pada pemuda baju putih itu, ia ragu-ragu. Bagaimana pemuda baju putih ini bisa mengetahui begitu jelas tentang keluarga Yang? Golok leluhurnya, putrinya, mantu dari keluarga Yang. Mereka, mereka sedang berkelana, sehingga lolos dari jaring orang-orang Tia Kuan dan para pahlawan istana Kaisar, yang saat itu ikut mengepung gedung Yang Pahpeh, akhirnya Yap Chul Siang memberikan keterangannya juga. Hanya sayang, usahaku untuk menolong Yang Pahpeh dan istri Ria gagal, sehingga aku dikejar dan dikuntit oleh anjingnya Kaisar yang tadi telah dihajar oleh Enjin, Chuan Penolong. Aku bermaksud cepat-cepat memberi laporan kepada Giam Taijin. Pemuda baju putih itu menghela nafas, menghunus Bianto yang lalu disabitkan ke udara beberapa kalilah mendongak dan tertawa berkakakan, tertawa yang nadanya menyayatkan hatilah memang pernah melihat golok ini, diperlihatkan oleh Yang Buen. Benar Yang Buen mempergunakan pedang sebagai senjatanya, karena ia meyakinkan ilmu pedang, Tapi golok Bianto ini adalah golok warisan leluhur yang dihormati keluarga Yang. Beberapa tahun yang lalu ia pernah bersama Yang Buen dan keluarganya melihat golok leluhur keluarga Yang beberapa kali, karenanya segeranya bisa mengenali golok Bianto ini waktu pertama kali melihatnya di tangan Yap Chul Siang. Bagus ya berseru. Biar bagaimana, pun juga Yang Buen tidaklah mengecewakan, lah tidak mensiasiakan harapan rakyat dan juga Giam Chu Taijin. Yap Chul Siang tergoncang hatinya dan mendengar perkataan si pemuda baju putih tampaknya ia mempunyai hubungan yang kerapat dengan keluarga Yang Buen. Pemuda itu lalu memasukkan Bianto ke dalam sarungnya dan gantung senjata itu di pinggangnya sendiri. Mohon Cuan Sudi mengembalikan golok itu kepadaku, kata Yap Chul Siang. Kenapa ia menanya? Aku dapat mengerti jika Injin, Cuan Penolong, menyukai golok ini, kata Yap Chul Siang. Semenjak dulu orang kata, golok mustika harus diserahkan kepada orang gagah, pupur wangi harus dipersembahkan kepada wanita cantik. Menurut pantas memang aku harus mempersembahkan senjata itu kepada Injin hanya sayang, sungguh sayang, waktu terakhir kali aku bertemu yang Pahpeh sudah berpesan kepadaku supaya menyerahkan golok itu kepada orang lain dan disebelan itu di dalamnya tersembunyi satu urusan besar. Urusan apa menanya si baju putih dengan suara tawar. Golok ini harus kuserahkan kepada puteri dan mantu yang Pahpeh, yaitu Yang Lanli Hiap dan Hang Tiam Lu, suaminya. Untuk apa diserahkan kepada Yang Lanli Hiap dan suaminya tanya pemuda baju putih itu? Sebagai bukti atas seluruh keterangan yang akan kusampaikan kepadanya, juga meneruskan pesan Yang Pahpeh, agar Yang Lanli Hiap bersama suaminya bersama-sama pergi menemui Giam Chu Tai Jin untuk membantu perjuangan Giam Tai Jin melawan Kaisar Penjajah. Pemuda baju putih itu menghela nafas, dia mengjeleng perlahan. Biarkan golok ini kuserahkan sendiri kepada Yang Lanli Hiap. Sekarang terpenting adalah menolong Yang Pahpeh katanya. Yap Chu Siang ragu-ragu. Siapakah Jin sebetulnya tanya Yap Chu Siang akhirnya? Pemuda baju putih itu memberitahukan namanya sambil bersiap-siap untuk berangkat melompat ke atas kudanya. Pemiatah pemuda baju putih itu tidak lain Giyok Han. Naiklah, katanya sambil menepuk punggung kudanya menganjurkan Yap Chu Siang. Tanpa beraya lagi Yap Chu Siang melompat ke belakang punggung kuda itu, yang kemudian dilarikan Giyok Han mutar kembali menuju ke Leng An. Dengan kudanya yang bisa lari sangat cepat, dalam dua hari Giyok Han berdua Yap Chu Siang sudah sampai di pintu kota sebelah timur. Sudah hampir empat bulan Giyok Han turun gunung, karena Tai Giyok Siang Su anggap seluruh kepandayan sudah diwariskan kepadanya dan sudah waktunya pula muridnya ini turun gunung, selain mencari tambahan pengalaman, juga untuk menyelidiki perkembangan terakhir. Yang diutamakan dalam pesan Tai Giyok Siang Su sebelum keberangkatan Giyok Han, muridnya harus menyelidiki keadaan negeri pada saat itu dan apa saja yang dilakukan oleh Teng San Siang Su. Tugas lainnya, kalau memang keadaan memaksa. Giyok Han harus segera membantu perjuangan Giyom Chu, tugas yang dipikul oleh Giyok Han bukanlah tugas yang ringan, karena selain ia harus menyelidiki tentang Teng San Siang Su, juga membantu perjuangan Giyom Chu. Menyelidiki tentang Teng San Siang Su memiliki hubungan erat dengan persoalan yang mengancam keselamatan Xiao Lim Siye, sedangkan tugas menghubungi Giyom Chu memiliki kepentingan yang jauh lebih penting lagi yaitu untuk membantu perjuangan para pencinta negeri mengusir kaisar penjajah itu. Waktu pertama kali turun gunung, yang diingat oleh Giyok Han adalah Yang Bu Inla bermaksud mengunjungi dan berharap bisa bertemu dengan Lam Siye, pelayan yang setia itu. Juga Hang Tiam Lu diharapkan berada di rumah Yang Bu In, untuk dimintai keterangan sejelas-jelasnya tentang peristiwa pembunuhan keluarga Giyok oleh orang-orang kaisar. Siapa tahu, dalam perjalanan menuju ke lengan, justru ia melihat Yap Chu Siang tengah terancam oleh Tio Ye Uliang, segera ia turun tangan menolong Yap Chu Siang, yang akhirnya menyebabkan Giyok Han mengetahui keluarga yang telah tertimpa bencana oleh orang-orang kaisar. Pada pintu kota sebelah timur tampak banyak sekali serdadu-serdadu penjaga pintu. Giyok Han mengajak Yap Chu Siang ke pintu kota sebelah barat. Di situ tampak gelap dan agak sepi, hanya beberapa orang serdadu-serdadu penjaga pintu kota. Kita pergi ke pintu sebelah utara, kata Giyok Han dengan suara perlahan. Dengan hati-hati mereka lalu jalan di sepanjang tembok, supaya tidak terlihat oleh serdadu-serdadu penjaga. Kuda Giyok Han sudah ditambat belasan lijauhnya sebelum mereka tiba di pintu kota lengang ini. Tapi baru saja mau biluk di satu ujung tembok, dari sebelah utara kelihatan mendatangi lima serdadu peronda yang membawa lentera. Mereka kaget dan lalu mepet ke tembok. Tapi rupanya mereka sudah terlihat oleh para peronda, yang lanta, berhenti dan seorang serdadu yang jalan paling dahulu, angkat lenteranya dan matanya mengawasi keempat penjuru. Barusan aku lihat beberapa bayangan hitam, tapi lantas menghilang. Katanya pada kawan-kawannya. Mana bisa? Mungkin kau kebanyakan tenggak susu macan kata seorang kawannya. Jangan bicara main-main. Kata serdadu itu dengan suara mendengkol. Aku sama sekali tidak minum arak. Barusan jelas-jelas aku lihat beberapa bayangan. Coba kita cari di bawah tembok, sehabis berkata begitu ia jalan ke jalan ke arah tembok semelari acungkan lenteranya, diikuti oleh empat kawan-kawannya. Begitu ia datang dekat, tangan Giyok Han menyambar dan tiang lentera jatuh serta padam. Di lain saat, Giyok Han sudah menotok jalan darahnya yang membuat ia jadi bungkam tak bersuara. Baru saja tadi ia berteriak, Penjahat, empat serdadu lainnya sudah kena dibikin rubuh oleh Yap Cusyang, yang sudah menotok jalan darah keempat peronda itu. Penjaga loteng tembok kota rupanya sudah dengar suara ribut-ribut itu. Penjahat apa seorang berteriak dari atas. Dengan cerdik Yap Cusyang baru-baru nyalakan lentera yang lantas diangkat tinggi dan menyahut, kamir ondai malam. Barusan ada beberapa penjahat yang lari ke jurusan selatan. Di atas tembok kota lantas muncul beberapa lentera. Kenapa tidak dikejar berteriak salah seorang di atas? Kami juga mau mengejar. Hayo, kalian tolong bantu kami berseru lagi Yap Cusyang. Tingginya tembok kota kurang lebih tiga tombak dan dalam yang gelap, orang-orang yang di atas tentu tidak dapat lihat jelas muka orang-orang yang berada di bawah. Yap Cusyang lantas saja lari ke arah selatan dan di atas tembok kota segera terdengar suara tindakan yang ramai. Sesudah lari beberapa puluh tindak, Yap Cusyang kembali berteriak, Nih, dia. Hayo lekas. Cepat. Para serdadu yang sudah turun ke bawah lantas mempercepat tindakannya dan lari mengikuti suara Yap Cusyang. Selang tidak lama Yap Cusyang sudah balik dan berkata, Nah, ini dia penjahatnya dan diakerahkan tenaganya, dalam sekejap ia berkelebatan ke sana-sini, maka rubuhlah para pengawal pintu kota itu. Gesit sekali Yap Cusyang kemudian melompat ke atas tembok kota. Gio Han pun sudah lompat lincah sekali ke tembok pintu kota. Kau bersembunyi di sekitar tempat ini, aku akan pergi ke gedung Tia Kuan pesan Gio Han. Sesudah berlari-lari tidak lama di atas genteng-genteng rumah, tibalah Gio Han di gedung Tia Kuanlah memiliki ginkang tinggi, maka mudah saja ia melakukan perjalanan di atas genteng-genteng rumah penduduk tanpa menimbulkan kecurigaan apa-apa. Gedung Tia Kuan dikurung dengan tembok tinggi. Gio Han mendekam di atas genteng rumah seorang penduduk dan memandang keadaan di gedung Tia Kuan, di bagian belakang pekarangan gedung terdapat tiga atau empat kamar, sedang di sebelah selatan timur terdapat satu lorong panjang yang di kedua pinggirnya dipasang lankan yang terukir indah sekali. Gio Han tahu bahwa itulah ada kamar-kamar yang digunakan oleh keluarga Tia Kuan. Seperti seekor burung walet, ia hingga peringan di atas tembok, dan kemudian loncat turun dalam pekarangan gedung Tia Kuan tanpa mengeluarkan suara. Waktu itu sudah jam 2 lewat tengah malam, sedang keadaan di situ sunyi senyap. Hati-hati sekali Gio Han hampiri sebuah kamar yang mempunyai beberapa jendela, terukir dengan kaca yang indah. Lah mendekati satu jendela kaca dan mengintip ke dalam kamar yang lampunya masih terang benarang. Kamar itu ternyata adalah kamar tulis. Seseorang yang berpakaian indah kelihatan sedang menulis surat, dan tanpa melihat mukanya Gio Han segera dapat pastikan bahwa orang itu adalah Tia Kuan Leng An yang bernama Cu Sintek. Sesudah menghunus pedang pendeknya, Gio Han buka pintu, singkap tirai dan loncat ke belakang Tia Kuan. Melihat api lilin bergoyang. Cu Sintek letakkan pitnya dan niat memanggil orang. Tapi pundaknya sudah dicekal dengan tangan yang kuat, sedang sebatang pedang berkelebat di depan matanya. Cu Sintek bergidik sebab ia rasakan dinginnya hawa pedang yang sudah menempel pada tenggorokannya. Mau mati apa mau hidup? Tanya Gio Han dengan suara perlahan. Dengan gemetar sekujur badan dan keringat dingin keluar diri dahinya, Cu Sintek manggut-manggutkan kepalanya. Beberapa hari berselang, bukankah ada datang satu Kim C.E., utusan Kaisar tanya lagi Gio Han. Cu Sintek kembali manggutkan kepalanya. Di mana adanya Kim C.E. itu Gio Han? Menanya pula. Tia Kuan itu menganga dan buat. Sementara tidak dapat menjawab. Kalau kau gagu, tulis saja di atas sepotong kertas, kata Gio Han sembelari tertawa. Cu Sintek tahu, ia sekarang sedang berhadapan dengan orang yang berkepandaian tinggi lah tahu. Jika membandel, jiwanya bisa melayang. Mengingat begitu, ia lantas angkat pitnya dan menulis di atas kertas. Gio Han lalu baka bunyinya tulisan yang seperti berikut, Kim C.E. sekarang berdiam di ranggon dalam gedungnya Chong Tok Leng An. Tanda tangani Gio Han memerintah. Muka Kaisar Teg jadi pucat. Melihat Tia Ayal. Ayalan, Gio Han tanda lekan pedang pada lehernya dan membentak, lekas. Lantaran takut mati, ia terpaksa angkat lagi pitnya dan menulis perkataan, Tia Koan Leng An Cusintek, di bawahnya kertas itu. Sembari mesem Gio Han lipat kertas itu yang lantas dimasukkan ke dalam kantongnya. Tia Koan Tai Jin, kata Gio Han seraya kebaskan pedang di depan mukanya. Sekarang aku mau minta pertolonganmu. Apa kau dapat menyanggupi? Bisa, bisa, kata Seng Tia Koan. Bagus kata lagi Gio Han. Sekarang aku mau tanya, apakah kau yang suruh tangkap yang bu LN dan keluarganya? Cusintek manggutkan kepala. Mereka merebut kedosaan apa tanya Gio Han lagi. Kaisar telah perintah Kim Chee Kui Hoa datang di sini buat membekuk pemerontak. Aku cuma melaksanakan perintah, menerangkan Cusintek. Dusta Gio Han membentak. Ada orang lihat mereka dirantai dan diseret oleh serdadu-serdadumu dan K sendiri memperlakukan mereka galak sekali. Mereka adalah keluarga baik-baik, keluarga yang tidak pernah melakukan kedosaan apapun juga terhadap negara, siapa yang telah fitnah mereka. Itu, itulah di luar pengetahuanku. Mohon-mohon suri mengampuni, kata Cusintek dengan suara meratap. Gio Han keluarkan suara di hidung dan berkata lagi, Yah, sudahlah. Sekarang aku mau coret namanya Yang Buen. Mulai dari sekarang, kau tidak boleh ganggu lagi keluarga Yang. Juga kau harus perintahkan orang membebaskan mereka, jika kau membandel, aku akan ambil kepala anjingmu. Kau mengerti? Tiakan itu jadi gemetar sekujur badan. Inilah firmannya Kaisar, kata ia dengan suara serat. Dan semua ini atas perintah yang telah disampaikan Kim Chee-Taijin. Kalau aku tidak-tidak melaksanakan perintah, aku sendiri bisa celaka. Matthew Gio Han mendelik. Aku tak peduli ia membentak jika kau langgar Yang Buen dan keluarganya, kau harus tahu Liong Kak Sin Hiap tidak boleh dibuat main-main. Tanda petik. Mendengar perkataan Gio Han, hati Cusinte kuncup. Baiklah, katanya. Kalau memang kau memerintah aku begitu, aku akan mematuhi. Gio Han manggut-manggutkan kepalanya. Sesudah kau berjanji begini, dan akan menuruti. Setiap perintahku, akan kuampuni jiwa anjingmu. Tapi kalau nanti kau main gila, aku akan binasakan Kim Chee-Taijin dan kirim surat yang barusan kau tulis kepada pembesar negeri, dengan mengatakan bahwa pembunuhan itu diperintaholahmu. Tia Kuan itu mencelos hatinya, kembali keluarkan keringat dingin. Jangan begitu, Ho Han. Aku tentu tidak berani main gila, ia meratap dan merintih. Sekarang kau perintahkan orangmu untuk membebaskan yang Buin dan keluarganya bentak Gio Han. Tia Kuan itu ketakutan setengah mati, Gio Han menyeretnya ke dekat Tirai, Gio Han berdiri di balik Tirai, sedangkan tangan Tia Kuan dicekal masuk ke balik Tirai, meta pedang menandal di punggungnya terhalang hanya Tirai. Tia Kuan itu menggigil ketakutan, meta pedang yang tajam menembusi jubahnya dan kulitnya lecet perih. Cepat kau panggil orangmu dan keluarkan perintahmu agar Yang Buin dan keluarganya dibebaskan. Tia Kuan tidak berani main gila, karena sekali pedang itu menghujam, habislah riwayatnya. Segera dia berteriak memanggil orang dengan suara serak, diperintahkan membebaskan Yang Buin, istrinya dan para pelayannya. Perintahkan antar mereka sampai keluar pintu kota bisik Gio Han perlahan. Tia Kuan itu tidak berani membantah, dia juga perintahkan orangnya agar mengantarkan Yang Buin dan sekeluarga sampai keluar pintu kota. Masing-masing diberi seekor kuda bisik Gio Han lagi dan Tia Kuan itu pun mengeluarkan perintahnya seperti itu. Orangnya jadi memandang bingung atas sikap Tia Kuan, tapi Tia Kuan yang merasa pundaknya sakit karena mata pedang ditekan lebih keras oleh Gio Han, jadi membanting kaki dengan muka meringis, cepat laksanakan perintah teriaknya ketakutan. Orang Tia Kuan tidak berani berayal, segera Yang Buin sekeluarga dibebaskan, masing-masing diberi seekor kuda dan diantar sampai di luar pintu kota. Di sana Yang Buin semua disambut oleh Yap Chul Siang, yang dirang bukan main. Mereka menjauhi pintu kota, seperti yang telah dipesan Gio Han tadi sebelum ia berpisah dari Yap Chul Siang. Setelah menunggu setengah jam sejak orang Tia Kuan melapor perintah telah dilaksanakan, dan setelah pengawal Tia Kuan mengundurkan diri, Gio Han menyarat Tia Kuan ke dekat meja tulisnya. Keluarga yang telah kehilangan hartanya, mereka terpaksa tidak bisa berdiam lagi di lengan, berarti rumah dan harta mereka lenyap. Kau perintahkan orangmu untuk mengambil separoh dari hartamu, untuk ku bawa dan nanti ku berikan kepada Yang Bu. In, agar mereka tidak menjadi susah karena fitnahan ini. Kaget Chul Siang, mendengar Gio Han suruh ia bagi hartanya separuh yang akan dibawa buat Yang Buin, tubuhnya menggigil keras dan mukanya pucat. Chul Siang sangat kikir mendadak merasakan sesak napasnya dan ia rubuh dalam keadaan pingsan. Binatang ini pandang harta seperti juga jiwanya. Benar-benar menyebalkan menggerendeng Gio Han. Dengan perasaan mendongkol, ia potong kuping kiri pembesar rakus dan kemudian berlalu dasi kamar itu, buat menyusul Yap Chul Siang. Yang Buin dan lain-lainnya di luar pintu kota, yang diajak untuk berlalu sejauh, mungkin, karena ia yakin dalam waktu dekat pasti ada pasukan Tia Kuan yang akan mengejar mereka. Lantaran perasaan sakit, Chul Siang tak sadar dari pingsannya. Begitu mengetahui hilangnya sebelah kuping, ia segera menjerit sekeras suara. Waktu itu, kepala pengawal Tia Kuan yang bernama Chiu Leng Kiao kebetulan baru pulang habis meronda. Hatinya terkesiap mendengar jeritan dari kamar tulisnya Tia Kuan dan memburu ke situ. Mendadak ia lihat sesosok bayangan hitam loncat ke atas tembok. Celaka ia berseru dan mengetahui bahwa Tia Kuan telah disatroni. Pembunuh, la lantas loloskan gendawanya dari punggungnya dan melepaskan sebutir peluru, tapi bayangan hitam itu, yang gerakannya luar biasa gesit, sudah loncat turun keluar tembok. Ada pembunuh Chiu Leng Kiao berseru buat panggil orang-orangnya sedang ia sendiri lalu loncat ke atas tembok lah memandang ke bawah, tapi orang itu sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Mendengar teriakan Chiu Leng Kiao, belasan pengawal yang menjaga di luar kantor Tia Kuan memburu ke situ, tapi penjahat sudah tidak kelihatan metu hidungnya lagi. Pada hari-hari biasa, Tia Kuan Cusintek larang para pengawalnya, terhitung juga Chiu Leng Kiao, masuk ke pekarangan belakang, yaitu ke gedung tempat tinggal keluarganya. Malam itu, sehabis pulang meronda, ia bermaksud untuk istirahat, siapa tahu mendengar jeritan Tia Kuan dan melihat sesosok bayangan tamu tak diundang. Lantaran begitu, ia lalu masuk ke dalam buat melihat keadaan Tia Kuan dan hatinya berdebar keras. Sesudah perintah belasan orang pengawal periksa seluruh pekarangan, ia segera loncat turun dari atas tembok dan pergi ke dalam kamar tulis. Api lilin masih terus menyala terang, sedang semua barang tidak ada yang terganggu. Tapi di atas lantai menggelepak tubuhnya Seng Tia Kuan dengan berlumuran darah dan dalam keadaan pingsan. Hati Chiu Leng Kiao menceloslah tubruk badan majikannya dan raba dadanya yang ternyata masih hangat dan napasnya masih berjalan seperti biasalah angkat tubuh pembesar itu dan baru tahu bahwa kuping kiri Tia Kuan telah dicuri oleh tamu malam tak diundang itu. Chiu Leng Kiao segera dukung tubuh Tia Kuan yang dibawa keluar dari kamar tulis. Diluar ia bertemu dengan istri pembesar itu dan pelayan-pelayan yang pada datang lantaran dengar suara ribut-ribut. Sesudah memesan supaya seorang pelayan sediakan somtung, ia bawa Tia Kuan ke kamar tidurnya, di mana ia lebih dahulu pakaikan obat luka pada kupingnya Tia Kuan dan kemudian beri makan Seng Hunyo, obat buat bikin sadar orang pingsan. Beberapa saat kemudian, Chiu Sintek sadar dan lalu dikasih minum somtung, supaya pulih kekuatannya. Sesudah semangatnya pulih kembali, Chiu Sintek segera perintah istri dan pelayan-pelayannya berlalu dan minta Chiu Leng Kiao seorang berdiam dalam kamarnya. Sesudah semua orang tinggalkan kamarnya, Chiu Sintek segera berkata dengan suara di hidung, Chiu Leng Kiao, hukuman apa kau harus dapat? Kepala pengawal Tia Kuan itu jadi gemetar dan buru-buru berlutut seraya berkata, Tau ayah, aku tahu, aku berdosa. Kedudukanmu adalah sebagai kepala pengawal dan kau makan gajinya negara, sedang aku pun perlakukan kau cukup baik, kata lagi Sintekan. Tapi ternyata, kau tidak mempunyai kebecusan. Sekarang aku, mendadak ia ingat satu kupingnya yang dipotong Giyokhan. Mukanya jadi merah pada melantaran malu dan gusar, sehingga Chiu Leng Kiao lah yang menjadi korban hawa amarahnya. Chiu Leng Kiao ia membentak. Jiwaku hampir-hampir mampus dalam tanganmu. Sekarang aku mau tanya, kau mau bicara apa di hadapanku? Kepala pengawal yang lacur itu tak berani angkat mukanya laca memanggut-manggutkan kepalanya dan terus berlutut. Melihat yang ditanya tidak menyahut, Tiyakuan membentak pula, binatang. Aku beri batas waktu tiga hari. Dalam waktu tiga hari kau harus bekuk pembunuh itu. To'aya, mohon To'aya jangan terlalu bergusar, berkata Chiu Leng Kiao dengan suara gemetar. Aku mohon tanya, bagaimana Romanya pembunuh itu? Apa dia tinggalkan namanya atau tidak? Biasanya kau suka bicara besar dan bilang banyak mengenal orang-orang Kang Ou. Tapi sekarang orang itu yang katanya bergelar Liong Kak. Sin Hiap kau masih belum tahu kata si Tiyakuan dengan suara gusar. Mendengar gelaran Liong Kak Sin Hiap, alis Chiu Leng Kiao mengkerutlah belum pernah mendengar gelaran itu, sungguh mati dia tidak tahu entah siapa orang yang memakai gelaran Liong Kak Sin Hiap itu, yang berusaha coba membunuh cukongnya ini. Pergi. Dalam tiga hari kau mesti membereskan perkara ini demikian Chiu Sintek membentak dengan suara galak. Chiu Leng Kiao tak dapat berbuat iain daripada berlalu sambil manggut-manggutkan kepalanya. Kembali ke kantornya, sambil membentak-bentak ia perintahkan para pengawal untuk melakukan pengejaran. Hatinya mendongkol bukan main. Tapi tak lama kemudian belasan pengawal yang diperintahkan pergi menangkap penjahat pulang dengan beruntun dan hasilnya nihil. Sekarang giliran Chiu Leng Kiao buat bersikap galak. Sembari mendelik dan mengebrak meja, ia membentak, mana penjahatnya? Kami sudah pergi ke segala pelosok kota Leng An tapi tidak dapatkan orang yang dicurigai, jawab salah seorang di antara pengawalnya itu. Chiu Leng Kiao melampiaskan kemendongkolan hatinya pada para pengawal itulah gebrak meja sekuat tenaga, sehingga piring mangkok pada terguling. Binatang ia membentak seperti caranya Tia Kuan membentak dia tadi. Aku beri batas waktu tiga hari. Dalam tiga hari kalian harus bekuk penjahat itu. Kalau tidak, seorang akan ku persen tiga puluh rotan. Hayo, pergi. Mendengar makian dan batas waktu itu, belasan pengawal tersebut tentu saja jadi sangat ketakutan. Tapi apa mereka bisa berbuat? Mereka hanya pergi mencari lagi, dan yang menjadi sasaran adalah beberapa orang rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa jadi sasaran kemarahan para pengawal Tia Kuan ini, yang main bentak dan pukul. Bahkan ada satu dua orang yang digusur ke gedung Tia Kuan buat diperiksa, dengan alasan orang-orang itu harus dicurigai sebagai penjahat. Sekarang mari kita tengok Giyok Han, dari gedung Tia Kuan ia segera menyusul Yap Cus yang pertemuan dengan Yang Buin dan Lem Siye, pelayan tua yang setia itu, mengharukan. Tapi Giyok Han sadar mereka tidak boleh buang-buang waktu, segera mengajak mereka berlalu secepat mungkin, semakin jauh semakin baik buat mereka, karenanya rombongan ini tidak beristirahat melakukan perjalanan dua hari dua malam terus-menerus. Barulah akhirnya di sebuah perkampungan kecil mereka beristirahat. Mereka melepaskan rindu. Lem Siye malah sampai memeluk Giyok Han sambil menangis, mendengarkan cerita majikan kecilnya, yang kini telah jadi dewasa. Setengah hari mereka melepaskan lelah, akhirnya Giyok Han bilang pada Yap Cus yang, Yap To'ako, kita tak bisa berlama-lama di sini, kalau sampai barisan Tia Kuan mengejar sampai di sini, kita akan repot. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Yang Peh Peh tentu bersedia ikut dengan Yap To'ako pergi menemui Giam Chu Tai Jin, untuk bergabung dengan mereka. Aku sendiri harus pergi ke suatu tempat menyelesaikan suatu urusan. Nanti aku akan menyusul kalian bergabung menjadi satu. Setelah berunding, memang Yang Bu'in dan Yap Cus yang menyetujui untuk pergi bergabung dengan Giam Chu. Segera mereka berpisah. Lam Si Ye, berpisah kembali dengan Si Oya-nya dengan linangan air mata, rasa rindunya masih belum lagi terpenuhi, sekarang mereka sudah harus berpisah lagi. Tapi menyadari akan bahaya yang bisa menimpah mereka, maka akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan cepat, dipimpin Yap Cus yang untuk bergabung dengan Giam Chu. Golok leluhur keluarga yang sudah dikembalikan Yap Cus yang pada Yang Bu'in. Gio Han mengantarkan kepergian rombongan teman-temannya itu dengan meti merah karena menahan tangislah pun sangat rindu pada Lam. Si Ye, pelayan keluarganya yang sangat setia dan kini sudah tua benar. Tapi, Gio Han memiliki kepentingan mendesak yang mengharuskan mereka berpisah. Setelah rombongan Yang Bu'in lenyap dari pandangan matanya, Gio Han menghela nafas, memutar kudanya dan dilarikannya keras-keras titik. Gio Han melarikan kudanya cepat sekali ke arah utara, ia menuju ke Provinsi Kengsou. Sesudah melakukan perjalanan beberapa lama ia tiba di Hankou, Gio Han masuk ke dalam kota kira-kira tengah hari dan ia merasa lapar sekali. Selagi mencari-cari tempat penangsel perut, ia melihat sebuah restoran besar di pinggir jalanan yang ramai dan memasang merek Kim Hang Lou, rumah makan burung hangmas, dengan huruf-huruf emas yang besar-besar. Rumah makan itu agak luar biasa, pikir Gio Han lah merabah sakunya, ternyata hanya mempunyai seratus lebih uang tembaga, tak cukup untuk makan dan minum arak. Biarlah aku makan saja semangkok nih, pikirnya sambil menambat kudanya pada tempat tambatan kuda. Sesudah itu dengan membawa bungkusannya, periahanlahan ia naik ke loteng. Melihat baju pemuda itu yang sederhana dan kotor oleh Debu, seorang pelayan lantas saja menghadang di tengah jalan seraya berkata, Tuan, makanan di atas loteng mahal-mahal harganya tidak ada harganya yang murah. Gio Han mengawasi tawar pada pelayan mendadak ia tertawa besar dan berkata dengan suara nyaring, asal makanan enak dan arak sedap, berapapun mahalnya harga makanan itu tak kuhiraukan. Si pelayan menyingkir dengan rasa sangsi, ia mengawasi Gio Han terus mendaki tangga loteng. Ruangan loteng itu besar, bersih dan diperlengkapi dengan perabotan yang halus dan indah. Para tamu yang sedang makan minum rata-rata berpakaian mentereng mewah, sebagai tanda bahwa mereka orang-orang beruang. Seperti kawannya yang menghalangi di bawah loteng, pelayan di atas loteng pun memandang rendah kepada Gio Han yang berpakaian sederhana dan kotor. Sesudah beberapa lama duduk di situ, masih saja tak seorang pelayan datang menghampirinya. Gio Han jadi semakin mendongkol. Selagi ia mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, di tengah jalan tiba-tiba terdengar suara ribut, disusul dengan suara tertawa seorang wanita. Gio Han duduk di pinggir jenilai antas saja melongo ke bawah lah melihat seorang perempuan dengan rambut terurai dan muka serta pakaian berlepotan darah, sedang menari-nari di tengah jalan sambil mencekal sebatang golok, sebentar menangis dan sebentar tertawa. Ah, orang gila, pikir Gio Han. Lalu lintas terganggu, banyak yang menonton dari sebelah kejauhan, ada yang ketakutan, ada pula yang kelihatannya merasa kasihan, tapi tak seorang pun yang berani mendekati perempuan sinting itu. Mendadak perempuan edan itu menuding merah Kim Hang Lau dan bertepuk tangan sembelari tertawa terpingkal-pingkal. Siang Kuan Loya ia berteriak. Biarlah kau berusia sejuta tahun, kaya dan mulia lengkap semuanya. Aku situa berlutut di sini, supaya langit yang mempunyai mata, melindungi kau seumur hidup. Lah berlutut dan mementurkan kepalanya di atas tanah, sehingga jidatnya mengeluarkan darah. Tapi agaknya, sedikitpun perempuan edan itu tak merasa sakit. Lah terus manggut-manggutkan kepala sembari berteriak-teriak, Siang Kuan Loya. Di waktu siang, biarlah kau mendapat segantang emas, di waktu malam segantang mutiara. Kaya besar, kaya raya, ratusan anak, ribuan cucu. Dari dalam rumah makan sekonyong-konyong keluar seorang lelaki yang tangannya memegang kipas. Dilihat dari gerak-geriknya lelaki itu seperti pengurus rumah makan. Peng siyeso ia membentak. Kalau mau jual lagak gila pergilah ke tempatmu. Pergi. Jangan mengacau di sini. Kau dengar. Wanita itu tak menggubris bentakan orang, ia masih terus berlutut sembari sesambatan. Si pengurus rumah makan mengulapkan tangannya dan dari dalam rumah makan segera keluar dua orang lelaki bertubuh tinggi besar kekar. Seorang merampas golok di tangan peng siyeso, sedang yang seorang lagi mendorongnya dengan keras, sehingga wanita itu terguling-guling jumpalitan ke tepi jalan. Peng siyeso berdiri terpaku dengan mulut terngana, untuk sementara tak mengeluarkan sepatah kata. Mendadak ia memukuli dadanya sendiri dengan kedua tangannya dan berteriak-teriak sembari menangisi. Oh! Sayangku! Sungguh menyedihkan kera kebinasaanmu. Langit mempunyai mata, kau tidak mencuri dan gegares daging ayam warang. Ku bacok kau jika kau masih terus rewal bentak lelaki yang tadi merampas goloknya. Peng siyeso tak menjadi juri, ia menangis semakin keras. Si pengurus rumah makan melirik semua penonton dan ia mencapat kenyataan bahwa mereka semua mengunjukkan wajah tak puaslah mengibaskan kipasnya dan tersenyum tawar. Ia mengulapkan tangannya dan masuk kembali ke dalam Kim Hang Lau bersama dua orang anak buahnya yang bertubuh tinggi besar. Melihat lelaki gagah menghina seorang wanita lemah, lagi pula wanita sinting, Gio Han sebenarnya sudah ingin menyelak. Akan tetapi mengingat wanita itu adalah seorang tidak beres pikirannya, sedapat mungkin ia menahan sabar. Tiba-tiba ia mendengar pembicaraan dua tamu yang duduk pada meja sebelah belakang. Dalam urusan Ihe Siang Chan Loya keterlaluan, kata seorang di antaranya dengan perlahan. Apakah dia merasa enak hati sesudah mengambil jiwa manusia yang mati karena tindasan pengaruhnya Gio Han terkejut? Tak dapat kita terlalu menyalahkan Siang Koan Loya, kata seorang lain. Jika seorang kehilangannya apa, tentu saja ia akan menanyakannya. Siapa suruh perempuan itu berotak miring, memelek perut anaknya sendiri? Gio Han tak dapat menahan sabar lagi. Mendadak ia menengok ke belakang dan kedua orang itu kaget, segera berhenti bicara. Mereka itu, yang satu gemuk dan yang lain kurus, mengenakan Tungshar Sutra yang mahal. Harganya dilihat dari dandanan mereka, kedua orang ini adalah orang-orang kaya. Gio Han tahu kaum pedagang paling sungkan banyak urusan dan jika ia menanya secara biasa mereka pasti tak mau memberi keterangan. Berpikir begitu, ia berkata sambil memberi hormat, sejak berpisah di Kuitang sudah berapa tahun kita tak bertemu muka, apa Gio Wee, Chuan berdua, memperoleh banyak keuntungan? Peniu saja mereka heran karena memang tak mengenal Gio Han, tapi sebagaimana biasa, seorang pedagang selalu bersikap ramah-tamah. Maka segera mereka balas hormat. Boleh juga, terima kasih, jawab mereka. Sekarang si Yau te datang ke sini membawa selaksa tel perak, kata Gio Han tujuanku adalah untuk membeli barang, tapi karena belum mempunyai kenalan, sedang aku sendiri sangat asing dengan keadaan di sini, aku masih merasa sangsi. Sekarang kebetulan bertemu dengan kalian, aku tentu bisa minta pertolongan. Mendengar selaksa tahil perak, wajah kedua orang itu lantas saja berseri-seri. Tentu saja, tentu saja, kata mereka dan mengundang Gio Han duduk semeja dengan mereka. Gio Han tidak berlaku sungkan. Tadi Jiyo Ye bercakap-cakap dan aku mendengar kata-kata tentang mengambil jiwa manusia karena tindakan pengaruh, kata Gio Han. Bolehkah aku mengetahui, urusan apakah itu? Muka kedua pedagang itu berubah. Waktu mereka mau menolak, Gio Han sudah mengulurkan kedua tangannya memencet tangan mereka, hampir berbareng, kedua orang itu mengeluarkan teriakan tertahan. Muka mereka jadi pucat pias. Mendengar teriakan itu beberapa pelayan dan tamu segera menengok ke arah mereka. Tertawa bentak Gio Han berbisik. Mereka tak berani membantah. Segera tertawa meringis, melihat di situ tak terjadi apa-apa yang luar biasa, semua orang tidak memperhatikan mereka lagi. Kedua orang itu mengeluarkan keringat dingin, tangan mereka seolah-olah dijepit dengan jepitan besi, keras dan menyakitkan sekali. Dulu aku penjahat besar dan bisa bunuh manusia tanpa berkedip. Sekarang aku sudah jadi orang baik-baik, dengan selaksa tahil perak ingin membeli barang. Tapi sayang aku tak mempunyai uang. Aku ingin meminjam dari Jiwiye, seorangnya 5.000 tahil. Mereka kaget. Aku aku tak punya, jawab mereka hampir bersamaan. Baiklah, kata Gio Han. Tapi kalian harus menceritakan kepadaku bagaimana manusia itu yang dipanggil siang koan loya mengambil jiwa orang dengan menggunakan tindasan pengaruh. Siapa yang menceritakan yang paling jelas, aku membebaskannya dari tugas meminjamkan uang. Aku akan mencari orang lain sebagai gantinya. Keruan saja kedua pedagang itu manggut-manggut. Baik, baik, baiklah, jawab mereka terburu-buru. Gio Han mesem, hatinya geli bukan main. Melihat si gemuk lebih pandai bicara dia bilang, yang gemuk bicara lebih dulu baru yang kurus siapa yang ceritanya tak jelas, dialah yang harus meminjamkan uang padaku. Sehabis berkata begitu, Gio Han melepaskan cengkeramannya. Dibuka bungkusannya dan memperlihatkan isinya yang hanya beberapa potong baju dan sebilah pedang pendek yang berkilauanlah mengambil sumpit gading dari ayas meja, sekali diketukan pada pedangnya yang dihunus separuh, sumpit itu menjadi empat potong. Keruan saja kedua pedagang itu tambah ketakutan, keringat dingin mengucur cari sekujur tubuh. Hati mereka berdebar-debar. Siawia, kata si saudagar gemuk. Jangan khawatir, aku akan menceritakan seterang-terangnya. Tanggung, aku tanggung lebih jelas dari dia. Mana boleh begitu memotong si kurus. Biarkan aku cerita lebih dulu, pasti lebih jelas. Diam bentak Gio Han. Lebih dulu aku mau dengar cerita si gemuk ini dan tangannya menunjuk si gemuk. Baik, baik, si kurus ketakutan. Siawia, kata li gemuk. Biarlah aku mulai. Tapi aku mengharap supaya ceritaku dirahasiakan, jangan sampai diketahui orang lain. Jika kau takut, sudahlah. Biar dia saja yang bercerita, kata Gio Han. Sambil berkata begitu dia berpaling pada si kurus. Cerita, aku mau cerita, kata si gemuk gugup dan tergesa-gesa. Orang yang biasa dipanggil Siang Koan Loya itu bernama Siang Koan Gio Klin, orang yang paling kaya dalam kota ini. Dia berjuluk Hiat Sincu, si malaikat darah. Di sini ia membuka rumah perjudian, juga rumah makan ini dan beberapa tempat usaha merupakan toko-toko besar. Jadi miliknya lah seorang kaya berpengaruh besar, pergaulannya luas, dianggap sebagai ahli silat nomor satu di seluruh Kang Sola pun mewajibkan para pembesar negeri, pintu-pintu perguruan silat, atau para pedagang becar, harus setiap bulannya membayar pajak padanya. Tapi urusan itu aku tidak begitu jelas. Ya, ya, aku tahu. Dia hartawan kaya merangkap sebagai perampok besar kata Gio Khan. Gedung Siang Koan Gio Klin sudah besar dan luas, tapi belakangan ini sesudah memiliki Gundi Kesebelas. Ya, ingin mendirikan sebuah gedung pula yang nama Capetlau, Ranggon Kesebelas, untuk dijadikan tempat tinggal Gundi Kesebelas. Itulah bermaksud mendirikan gedung baru di belakang gedungnya yang sudah ada dan tanah yang ia penuju adalah kebon sayur pengsiai. Kebon itu satu-satunya sumber nafkah pengsiai so dan suaminya, hosan dan keluarganya berjumlah lima orang. Siang Koan Loya memanggil hosan mengatakan mau membeli tanah itu lima tahil perat. Temu saja hosan menolak. Siang Koan Loya menambah dan menambah lagi jumlah uang itu tamrai sepuluh tahil, tapi tetap ditolak hosan. Menurut hosan, uang sangat manis, biar seratus tahil sebentar saja akan habis dimakan. Tapi kebon sayur tak bisa habis. Asal mau mengeluarkan tenaga, keluarganya tak akan mati kelaparan. Siang Koan Loya jadi gusar dan mengusir dia. Kemarin muncullah peristiwa mencuri ayam. Si gemuk menyusut keringatnya. Dia melanjutkan lagi. Di pekarangan belakang gedung Siang Koan Loya dipiara ratusan ekor ayam. Kemarin ia kehilangan seekor. Pelayan-pelayan Siang Koan Loya mengatakan bahwa pencuri ayam I.I.U. Anak kedua dan ketiga keluarga Ho. Mereka mencari di kebon sayur dan benar saja di situ kedapatan banyak bulu ayam. Mentah-mentah peng siaso menolak tuduhan itu. Lah mengatakan anak-anaknya baik-baik dan tak mungkin mencuri barang orang lain. Lah balas menuduh bahwa bulu ayam itu sudah sengaja dilemparkan dari dalam tembok gedung Siang Koan Loya. Orang-orang Siang Koan Loya mencari kedua anak Hosan, mereka menyangkal mencuri ayam. Eh, apakah pagi inikah sudah makan tanya Siang Koan Loya? Anak ketiga manggut-manggut. Makan dengan daging ayam tentu enak. Kata anak itu yang tak tahu urusan anak ini sudah mengaku. Kau masih bersikeras tak mau mengakui, kata Siang Koan Loya. Lantas ia mengadu pada Tiang Koan dan beberapa pengawal Tiang Koan menangkap Hosan. Peng siaso yakin seyakin-yakinnya kedua puteranya tak nanti mencuri ayam, dan tahu memang agaknya ingin sekali makan daging ayam karenanya ia mengatakan kalau makan dengan daging ayam tentu enak. Itulah kata-kata anak-anak lah pergi ke gedung Siang Koan Loya mencari keadilan. Tapi yang diperoleh pukulan dan tendangan. Lah menemui Tiang Koan, tapi Tiang Koan sudah makan uang suapan, berbalik menyiksa Hosan, agar mau. Mengaku, dengan susah payah akhirnya peng siaso bisa menemui suaminya di penjara. Suaminya berlumuran darah, badannya babak belur, sudah tak bisa bicara jangan jual tidak curi, suara Hosan tak jelas. Peng siaso jadi macu gelap. Begitu pulang membawa anaknya yang ketiga dan sebilah golok sayur, memanggil tetangga-tetangganya ia pergi ke kuil Cung MC. Tetangga-tetangganya menyangka peng siaso ingin minta mereka jadi saksi karena mau bersumpah, lantas saja ikut. Di depan patung malaikat paktea, peng siaso bilang, anakku tak nanti mencuri barang orang, tahun ini ia baru berumur 4 tahun, dia masih belum bisa bicara betul. Di depan siang koan loya dia bilang makan dengan daging ayam sangat enak, hinaan ini tidak bisa kucuci sedang tiang koan sudah makan sogokan tidak berlaku adil. Jalan satu-satunya memohon keadilan paktea, setelah berkata begitu dia belek perut anaknya yang ketiga dengan golok sayurnya. Giohan menggidik, hatinya panas. Apakah betul kejadiannya begitu tanyanya? Si gemuk dan si kurus ketakutan, manggut-manggut. Giohan menghunus padangnya dan menancapkan pedangnya di atas meja. Cerita terus. Tanda seru bentaknya. Kejadian, kejadian itu tak ada sangkut pautnya denganku, kedua pedagang itu ketakutan. Giohan berdiri angker, para pelayan tak berani mendekati, hanya berdiri mengawasi dari kejauhan. Gilanglah, apakah dalam perut anak peng si yeso terdapat daging ayam bentak Giohan? Tidak, jawab si gemuk. Yang kedapatan hanya sayur-sayuran. Mulai saat itu peng si yeso jadi gila. Di mana rumah orang si si yang koan belum lagi si gemuk menyahuti, dari arah belakang Giohan terdengar suara dingin tapi bengis, anjing mana yang jual lagak di sini muncullah enam orang bertubuh tinggi besar. Para pelayan dan pengurus rumah makan ini kaki, tangan si yang koan Giohlin, melihat teman mereka ingin menangkap orang yang mengacau di rumah makan, segera mengambil macam-macam senjata untuk membantu. Orang yang jadi kepala segera memaki, Hei anjing bau, cepat ikut tuan besarmu dia mengebaskan rantai besi. Giohan tidak pedulikan dia, menoleh pada kedua pedagang. Cerita Jiowye sangat jelas, dan terima kasih atas semua ini, aku tidak jadi meminjam uang dari kalian, sekarang kalian boleh pergi. Kedua pedagang itu cepat-cepat menyingkir dengan hati masih berdebar-debar ketakutan. Gioh Han menghala nafas menoleh kepada si pemimpin kaki tangan si yang koan Giohlin yang galak itu, tanpa berkisar dari tempatnya tangan Gioh Han menyambar dan tepat sekali menghajar pipi orang tersebut. Sesudah menggampar dia menotok jalan darah Ciek Yong Hiat dan Hong Hu Hiat, segera juga si galak terpelanting, bergulingan di lantai bertelojotan. Tanda seru. Diambilnya rantai si galak, sekali Gioh Han menyabet, rantai itu melibat enam kaki tiga orang lainnya, sekali disentak mereka bertiga jatuh terguling. Pengurus rumah makan mendekati sambil mengebaskan kipasnya, matanya tajam dan mulutnya tersenyum dingin. Aku mempunyai matah, tak bisa melihat gunung Taisan yang besar, sehingga aku tak tahu hari ini seorang gagah datang berkunjung katanya dengan sikap licik. Eh, siang kean Gioh Lin pernah apa dengan kau? Tanda tanya-tanya Gioh Han dingin. Aku bekerja di bawah perintahnya. Siang kean loya sekarang sedang sibuk mengurus pengangkatan Hong Siang sebagai salah seorang pahlawan Kaisar, maka tak bisa menyambut kedatangan Tuan, dengan berkata begitu, dia mau menggertak Gioh Han semakin naik. Hem, suruh orang si siang kean datang menghadap padaku perintahnya. Muka si pengurus rumah berubah, dia orang kepercayaan siang kean Gioh Lin, diserahi mengurus rumah makan milik siang kean Gioh Lin kepandainya tidak seberapa, tapi dialicin sekali. Melihat Gioh Han sulit diajak bicara, kuatin bun, si pengurus rumah makan itu, mengayunkan kipasnya hendak menotok pundak Gioh Han. En, eh, jangan terlalu hormat, kata Gioh Han sembelari tertawa, mudah dia menangkap kipas lawan, memetot dan waktu kuatin bun terhuyung ia menepuk pundak pengurus rumah makan itu, yang lantas jatuh berlutut, karena kedua lututnya mendadak lemas. Menyaksikan ini, anak buah siang kean Gioh Lin yang lain tidak berani turun langan, hanya berdiri bingung. Kaki kanan Gioh Han menginjak bunggung kuatin bun. Dia celingukan dan melihat seorang pelayan. Berpakaian sebagai koki rumah makan itu. Eh, kalau masak daging tulang punggung, kau mengambil daging apa? Da, daging babi, jawab koki itu diambil dari kiri kanan tulang punggung babi. Boleh masak asam manis, boleh masak pakai lada dan garam, semuanya lezat sekali. Apa si Yaw yang mau sayur itu? Tanda tanya, dengan bengis Gioh Han merobek baju kuatin bun. Di sini tanyanya sembari mengusap-usap tulang punggung orang. Koki itu terkesiap, ia hanya mengawasi dengan mulut ternganga dan tak dapat memberi jawaban. Ampun, si Yaw yang kuatin bun memohon dengan suara serak, meratap tak hentinya. Memang bukan maksud Gioh Han untuk mengambil jiwa kuatin bun, ia hanya ingin memberi sedikit hajaran, supaya manusia ini merasakan sedikit penderitaanlah mengangkat pedangnya dan menggores punggung kafeatin bun. Cukup setengah kati tanyanya. Ciu, cukup, jawab koki itu gemetar. Terbang semangat kuatin bun, ia merasakan kesakitan luar biasa di punggungnya dan menduga bahwa dagingnya benar-benar sudah dipotong. Sekujur badan kuatin bun jadi bergemetaran, tak hentinya ia membenturkan jidat di lantai loteng. Siaunya ia meratap. Perintahlah aku, jika kau ingin memerintah, ampunilah selembar jiwaku. Gioh Han merasa manusia ini sudah cukup mendapat hajaran. Apakah kau masih berani membantu siangkoan Gioh Klin melakukan kejahatan? Tanda tanya-tanyanya. Tidak, tidak berani, jawabnya cepat. Baiklah, kata Gioh Han. Sekarang antarkan aku menemui orang si siangkoan itu. Baik, baik, baik siya ia menyahuti kuatin bun tanpa ayal. Dengan langkah lebar Gioh Han mengikuti kuatin bun menuju ke rumah siangkoan Gioh Klin akan tetapi di luar pintu sudah ada beberapa orang tentara berpakaian lengkap melintang tepat di ambang pintu. Pemimpin dari pasukan tentara tiakkoan yang mungkin berjumlah belasan orang itu adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan cambang yang lebat. Itulah gedungnya siangkoan loya, i menunjuk kuatin bun ketakutan, tubuhnya masih gemetar dan rasa sakit di punggungnya membuat dia ketakutan memperoleh tambahan hajaran si pemuda kurus tapi galak ini. Gioh Han mengangguk mendengus dan melangkah maju menghampiri pintu gedung itu. Si pemimpin barisan pengawal tentara yang ada di depan rumah siangkoan Gioh Klin sudah maju memapak, dengan muka yang bengis dia tertawa. Bocah, kau baik tanyanya. Pembesar bau, kau baik Gioh Han balik mencaci. Kau pengen dihajar tanya pemimpin tentara negeri itu sembari menyengir. Tak salah jawab Gioh Han. Bahkan membarengi dengan perkataannya, tangannya diulur. Sebelumnya pemimpin barisan tentara ini seorang murid pintu perguruan Kunlun P tingkat ke-13, memiliki kepandayan lumayan. Tapi berhadapan dengan Gioh Han, entah mengapa, ia tidak bisa melihat jelas meluncurnya tangan si pemuda kurus berbaju putih ini yang telah diduga sebagai pengacau di rumah makan milik siangkoan Gioh Klin. Seperti yang telah dilaporkan tadi oleh orang-orangnya siangkoan Gioh Klin, tahu-tahu tubuhnya terjengkang kena didorong kuat sekali oleh telapak tangan Gioh Han. Dorongan telapak tangan Gioh Han pun bukan dorongan sembarangan, sebab begitu terdorong. Ada tiga tulang rusuk pemimpin pasukan tentara itu yang patah, terdengar suara krek, kreok dan tubuhnya rubuh terjengkang kelojotan sebentar, kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Kawan-kawannya jadi kaget, semuanya menghunus golok dan tombak, mengepung Gioh Han. Tapi Gioh Han melangkah maju terus, dia mengelak beberapa bacokan, selalu tangannya bergerak sambil ia melangkah maju, maka terlemparlah beberapa tubuh yang terbanting berkelojotan di tanah tidak bisa bangun. Sisa tentara negeri jadi gentar menyaksikan itu, mereka masih mengurung, tapi tidak berani maju menyerang. Kua Rin Bun Su dan cepat-cepat angkat kaki begitu ditinggal Gioh Han. Sedangkan Gioh Han terus melangkah masuk ke ruang dalam gedung siang kean Gioh Lin yang sangat besar. Orang si siang kean, keluarlah untuk bicara dengan kuteria Gioh Han. Suaranya bergema dalam gedung yang mewah dan megah itu. Dari dalam keluar seorang pemuda berpakaian mewah, dengan diiringi empat orang tukang pukul yang masing-masing bersenjata tajam. Bocah, siapa kau? Apa yang kau kehendaki mengacau di sini bentak pemuda berpakaian mewah itu setelah datang dekat dengan Gioh Han? Metu Gioh Han tajam mengawasi pemuda itu, kemudian kepada anak buah pemuda itu. Hem, masih ada hubungan apa kau dengan siang kean Gioh Lin tanya Gioh Han? Apa kehendakmu mencari ayahku bentak pemuda itu yang tidak menyahuti pertanyaan Gioh Han, malah balik bertanya. Bagus. Rupanya kau anak si bangsa si siang kean kata Gioh Han. Pemuda berpakaian mewah itu memang anak siang kean Gioh Lin, dia bernama siang kean oke. Umurnya hampir 24 tahun di bulan CITGUE mendatang, sejak kecil dia banyak belajar ilmu silat dari berbagai guru, maka dari itu tak pernah kenal takut. Sekarang biarpun sudah menerima laporan dari anak buahnya tentang pengacauan Gioh Han di rumah makan milik ayahnya, dia tidak gentar sedikitpun, apalagi melihat Gioh Han masih berusia begitu muda. Tapi bukan main kagetnya ketika tahu-tahu tubuh Gioh Han segesit burung walet sudah melayang di depannya. Dia sejak kecil sudah meyakinkan ilmu pukulan yang mengandalkan kekuatan gua kuang, tenaga luar, maka kedua tangannya menghantam kuat ke tubuh Gioh Han yang tengah meluncur. Namun, tahu-tahu tubuh Gioh Han seperti lemasnya sepotong karet, bisa meliuk ke samping, metu siang kean oke berkunang-kunang karena kena kepalan tangan Gioh Han. Saat itu siang kean oke masih berusaha untuk menyelamatkan diri, dia membuang diri ke samping, berputar sambil berseru. Tangkap dia baru habis dia berkata begitu, tengkuknya dirasakan baal, telah ditotok Gioh Han, kaki Gioh Han pun sudah mendepak pinggangnya, Tidak ampun lagi tubuh siang kean oke terjungkel jumpalitan bergulingan di lantai dan sebelum ia sempat tahu apa-apa, tangan Gioh Han sudah menotok hong huyiatnya, seketika tubuhnya kejang. Semua terjadi dalam waktu singkat, tidak lebih dari 4 detik. Orang-orang yang bersama siang kean oke jadi berdiri kesima. Begitu tersadar segera mereka menyerbu dengan senjata masing-masing. Mundur bentak Gioh Han, pedangnya sudah ditandalkan di perut siang kean oke. Untuk kedua kalinya 4 orang itu jadi terkesiap, mereka merandek melihat jiwa majikan muda mereka terancam bahaya, tidak seorang pun berani maju. Panggil siang kean Gioh Lin keluar bentak Gioh Han lagi dengan suara tawar. Salah seorang di antara keempat orang itu segera berlari ke dalam. Tak lama kemudian keluar seorang lelaki setengah tua kurus jangkung dengan Tungsha mentereng mewah terbuat dari sutra Sohuchiu yang terkenal, melangkah cepat sekali mukanya tampak muram, matanya bersinar tajam. Lengan jubahnya dikebaskan. Siapakah si Awliap? Ku dengar kau mencariku. Tanda tanya-tanyanya dengan sikap yang angkuh. Dan, bersalah apakah anakku sehingga diperlakukan seperti itu oleh si Awliap? Gioh mengawasi tajam lelaki jangkung kurus tersebut. Engkau kah siang kean Gioh Lin? Tidak salah, kalau si Awliap ada persoalan, mari kita bicara baik-baik di ruang dalam. Terima kasih telah menonton!